Badan Reser Krim Kriminal Polri akan menggelar perkara laporan dari pihak keluarga Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J terkait adanya dugaan pembunuhan berencana Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan dalam gelar perkara tersebut juga akan disampaikan soal hasil otopsi Brigadir J Ia akan disampaikan juga hasil otopsi ujar Dedi kepada wartawan pada Rabu 20 Juli 2022 Menurut Dedi, gelar perkara akan diadakan oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri pada sore hari ini Di Baris Krim, info dari Direktur Pidum sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kata dia Secara terpisah, tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J menyatakan telah diundang Mabes Polri terkait gelar perkara awal kasus baku tembak Yang menewaskan kliennya Pengacara pihak keluarga Brigadir J Johnson Panjaitan mengatakan hanya tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J yang akan menghadiri undangan nanti sore Tidak ada soal undangan penyerahan hasil otopsi Yang ada undangan gelar perkara awal terkait laporan kami jam 16 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri Kata Johnson saat dikonfirmasi Rabu Pagi Ada pun laporan pihak keluarga soal degaan pembunuhan berencana Brigadir J teregister dalam laporan polisi Pernomor LP garis miring B garis miring 0386 garis miring 7 garis miring 2022 Garis miring SPKT Ada pun laporan pihak keluarga soal degaan pembunuhan berencana Brigadir J teregister dalam laporan polisi Pernomor LP garis miring B garis miring 0386 garis miring Romawi 7 garis miring 2022 Garis miring SPKT garis miring Barat, krim Polri LP diterima AKBP Herminto Jaya pada tanggal 18 Juli 2022 Diberitakan sebelumnya pihak Polri menyatakan akan menyampaikan hasil otopsi terhadap Brigadir J kepada pihak keluarga hari ini Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo hal ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan Polri Dalam rangka mengusut kasus tewasnya Brigadir J tersebut Ia berharap dengan disampaikannya hasil otopsi tersebut dapat mengurangi berbagai spekulasi yang beredar di media terkait kematian Brigadir J Untuk malam hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman media Beberapa hal yang guna menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di media sosial khususnya Ada juga berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam media maupun masyarakat Bahwa dari pihak pengacara akan mengajukan otopsi ulang Tapi dalam istilah kedokteran forensiknya itu adalah eksumasi Eksumasi itu adalah penggalian kubur Yang kemudian dilakukan dalam rangka untuk keadilan Eksumasi itu Selain demi keadilan, eksumasi itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang Dalam hal ini penyidik Karena ini menyakut masalah otopsi ulang atau eksumasi tersebut Orang ekspert yang harus melakukan Dalam ini siapa? Dalam ini adalah kedokteran forensik Kedua Transkoreksi Polri tentunya tidak bekerja sendiri Kami juga meng-hire dari pihak luar Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati